Tokusatsu seperti Ultraman dan Kamerader, merupakan adaptasi superhero yang paling terkenal di dunia. Namun, ada satu lagi nih, yang rasanya agak afdol jika gak kita bahas. Sebuah tim kumpulan remaja dengan kostum warna-warni. Siapa lagi kalau bukan, Power Ranger. Bagi kalian yang masih bingung bedanya Power Ranger sama Super Sentai itu apa, simpelnya, Super Sentai adalah Power Ranger-nya Jepang. Namun, jika kita mengelos lebih dalam tentang hal ini, Power Ranger lah yang adaptasi Super Sentai, yang diproduksi oleh Toei Company. Dan juga pada saat itu, pihak pengembangnya juga menyesuaikan dengan kebudayaan Western, agar diterima kala itu. Dan hasilnya, serial ini sukses dan menjadi salah satu pop kultur. Pada tahun 2001, franchise ini juga berhasil mengantungi lebih dari 6 miliar dolar untuk penjualan retail-nya di seluruh dunia. Dan tanpa basa-basi lagi, kita akan membahas asal mula Power Ranger. Pada tahun 1978, Marvel Comics dan Toei membuat adaptasi Spider-Man yang sangat sukses kala itu, yang dikenal dengan nama Supaidaman, yang beberapa elemennya seperti robot raksasa kemudian diimplementasi ke dalam 3 serial Sentai, yaitu Battle Viver J, Denshi Sentai Denziman, dan Tayo Sentai Sun Vulcan, yang kemudian diubah namanya menjadi Super Sentai. Mendi yang mencipta banyak karakter di Marvel, tertarik untuk mengadaptasi Tayo Sentai Sun Vulcan dengan memamerkannya kepada Margaret Lois, yaitu kepala divisi TV Marvel. Lalu, Lee mengajukan gagasan itu, dan para petinggi di tempatnya menolak, karena mereka menganggap gagasan itu cukup lucu. Pada tahun 1987, sekelompok komedian kanada yang disebut dengan The Kids in the Hall telah mendabbing rekaman Gagaku Sentai Dynaman dengan efek yang lucu sebanyak 6 episode, dengan hanya berjudul Dynaman. dan ditayangkan di Adult Swim. Konon kabarnya, Dynaman disambut baik di sana. Meskipun ini adalah debut pertama Super Sentai ke Amerika, itu tidak dipandang sebagai kontrak resmi dari warah labai yang akan datang. Pada tahun 1980-an, selama perjalanan ke Jepang, Haim Saban telah menyaksikan Chodenshi Bioman di kamar hotelnya, dan menjadi terpesona dengan gagasan tentang pahlawan Super Spandex multiwarna. yang dapat mengalahkan berbagai monster. Kemudian mengadaptasi gagasan yang mirip dengan gagasan Lee, yaitu mengadaptasi Super Sentai. Namun, dalam proses melakukannya, sama sekali tidak mirip dengan serial Porody Dynaman, yang merupakan hanya melakukan proses penggantian daging saja, ke bahasa Inggris dari serial Super Sentai. Melainkan menyambungkan cuplikan asli Jepang dengan berbagai rasio dengan adegan yang baru, dengan film yang menampilkan aktor berbahasa Inggris bersama-sama. Hasilnya, Saban berhasil membuat film Bioman, dan menyebarkannya ke beberapa stasiun televisi. Namun, semuanya menolak ide tersebut. Loes yang merupakan kepala Fox Kids, yang pada saat itu telah memperhatikan kesamaan gagasan yang disampaikan oleh Saban dengan gagasan yang dimiliki oleh Stanley. Setuju untuk melanjutkan ide tersebut, kesepakatan awal 52 episode dibuat. Mereka lalu memilih hak atas Kyori Sentai Zyuranger dari Toei, dan kemitraan dengan Bandai Amerika didirikan untuk menciptakan merchandise. Dan jadilah Night T. Morphin Power Ranger. Power Rangers ditayangkan oleh Fox Kids pada tahun 1993 sampai 2002, American Broadcasting Company pada tahun 2003 sampai 2009, Nicolodeon pada tahun 2011 hingga 2021, dan lain yang streaming berbayar Netflix pada tahun 2019 hingga sekarang. Dan kabarnya, musim kedua Daino Fury akan didebut di Netflix. Dan kabar gembira nih bagi pecinta Power Ranger. Setelahnya, Netflix juga menayangkan Power Ranger sendiri di masa yang akan datang. BTW tayangan ini pertama kali tayangkan pada tanggal 28 Agustus 1993. Hingga sekarang, serial ini terdiri dari 28 musim dengan lebih dari 800 episode. Hasbro adalah sang pemilik utama dari serial TV ini sejak 2019 hingga sekarang. Sebelumnya, hak cipta dan hak produksi sempat berada di tangan Saban pada tahun 1993 hingga 2002, dan 2011 hingga 2019, yang juga merupakan pembuat awal seri Power Ranger. Hak kepemilikan juga sempat berada di tangan Disney pada tahun 2001 hingga 2009. Di Indonesia, serial TV ini pertama kali ditayangkan oleh RCTI pada tahun 1995 hingga 1998, disusul oleh Indusir pada tahun 1999 hingga 2016, dan RTV sejak Desember 2019 hingga sekarang. Setiap musim Power Ranger selalu berpusat di sekitar sekelompok orang. Seringkali remaja dalam rentang usia aktor sebenarnya bervariasi. Dari 18 hingga 23 tahun. Yang mendapatkan kekuatan super untuk melawan berbagai penjahat, mulai dari setan, pengihir, monster, bahkan alien. Untuk mengaktifkan kekuatan ini, setiap karakter yang secara umum dikenal sebagai Power Ranger menggunakan istilah Morph, singkatan dari Metamorphosis, dengan melakukan tindakan standar dan mengucapkan Morphing Call. Sepanjang seri, Power Ranger mempelajari pentingnya kerjasama tim dan ketekunan saat mereka bertarung, melawan penjahat yang semakin sulit untuk dikalahkan. Seringkali sebelum monster dikalahkan, monster akan tumbuh menjadi proporsi yang raksasa. Memaksa Power Ranger untuk menggunakan mesin mekanis bio raksasa, yang dikenal sebagai Zord. Dalam banyak kasus, Zord ini dapat digabungkan untuk membentuk mesin yang lebih canggih, dan mirip seperti manusia, yang dikenal sebagai Mega Zord. Di setiap musim Power Ranger, umumnya ada orang di luar Power Ranger yang membantu perjuangan mereka, diantaranya adalah sosok mentor atau guru untuk membantu memimpin Power Ranger, Zordon misalnya, serta Technical Wizard atau penyihir yang mendesain berbagai alat yang digunakan Power Ranger, dan juga masih banyak karakter lain yang tak terhitung jumlahnya. Ranger sendiri sering dibalik kode warna, dan masing-masing Ranger memakai warna yang ditentukan bahkan ketika tidak dalam bentuk perubahannya. Dalam beberapa pertunjukan seperti Lightspeed Rescue, Wild Force, dan SPB, sebuah jaket diberikan kepada Power Ranger, untuk membedakan mereka dari karakter non-Ranger. Biasanya, tujuh warna asli, yaitu merah, kuning, biru, merah muda, hitam, hijau, dan putih. Dan tak lupa pula seperti Ranger tambahan, yang memiliki corak seperti emas dan perak. Dan kita juga kerap melihat Ranger merah, biasanya sebagai pemimpin dari tim Power Ranger ini. Overall, dari semua Power Ranger yang tayang dari 1963 hingga sekarang, aku ingin bernostalgia sejenak. Mulai dari Mag Timorfin Power Ranger, Mag Timorfin Alien Ranger, Power Ranger Zeo, Power Ranger Turbo, Power Ranger In Space, jir gua ada mainannya, lanjut, Power Ranger Lost Galaxy, Power Ranger Lightspeed Rescue, Power Ranger Time Force, Power Ranger White Force, Power Ranger Ninja Strom, Power Ranger Dino Thunder, Power Ranger SPB, Power Ranger Mystic Force, Power Ranger Overdrive, Power Ranger Jungle Fury, Power Ranger RPM, Power Ranger Samurai, Power Ranger Super Samurai, udah ngelelo budget, Power Ranger Mega Force, Power Ranger Super Mega Force, Power Ranger Dino Charge, Power Ranger Super Dino Charge, lalu ada Power Ranger The Movie, yang mengusung konsep dari Mag Timorfin Power Ranger. Kemudian ada Power Ranger Ninja Steel, Super Ninja Steel, Power Ranger Beast Morpher, dan terakhir adalah Power Ranger Dino Fury. Oke guys, untuk kesengkulan, mungkin kedepannya akan kubahas satu per satu. Setelah pembahasan alurnya dulu, dan stay tune with another Tako Satu Story.